Hola-hola, kita mau bolak-balik daging dengan berbagai macam daging premium nih guys. Uhui, kalian pasti udah pengen ikutan juga kan? Langsung cus aja yuk. Nah guys, ini dia nih jenis-jenis daging yang siap kita bolak-balik. Pertama ada tenderloin. Kita tata dulu daging tenderloinnya yang udah dipotong-potong kayak gini. Lalu kita kucurkan bumbu teriyaki. Nah yang kedua, ada juga nih daging wagyu guys. Masih ada lagi nih guys, yaitu jenis daging short flat. Kita tata dulu daging yang udah digrill tipis-tipis, lalu kita oleskan bumbu spicy. Wah, lengkap banget ya guys, hampir semua daging ada di sini. Wah, liat guys. Hamparan daging dan sukinya juga berlimpah banget. Untuk jenis dagingnya ada dua macam, yaitu short plate. Kita tata dulu daging yang udah digrill tipis kayak gini. Dan ada juga daging jenis rib eye. Pertama, kita tata dulu daging yang udah digrill tipis. Oh iya guys, untuk kuahnya juga ada berbagai macam rasa loh. Kali ini aku pilih yang Korean spicy dan Anwar yang Tomyam. Halo guys, salamoy. Jordan. Halo, halo kanan-anwar. Kamu ada di mana sih? Kita lagi ada di Sogogi Cabu & Grill. Iya, yang ada di daerah Margonda, Depok guys. Ini kita bisa lihat ya, di depan aku ini udah ada satu flat begini. Ini unik, ada yang flat untuk dibakar ya, dipanggang di atasnya. Sama di sekelilinginnya, itu ada kuah-kuahnya. Kalau aku ini kuah Tomyam, kalau aku muah-kuah apa? Kalau aku ini ada kuah Korean spicy. Sekarang kita akan langsung mengolah ya. Aku mau masukin ini dulu nih guys. Lihat ya, ini ada kayak fish cake ya. Kita taruh di sekelilingnya. Nah ini aku ada bakso ikan, ada dumpling cheese. Ini cheese dumpling guys. Wow, ini sih mati banget ya. Wuih. Wuih, lihat nih, ada bakso yang warna orange. Tuh, bakso sapi. Kita ngolah sendiri, makan sendiri. Jangan lupa, ini protein udah masuk semuanya. Kita masukin sayur-sayuran nih, kita masukin jamur. Yang di rumah juga jangan lupa, makan sayuran supaya sehat. Sekarang kita, aku mau demen banget ngelihat. Kita yang sekarang yang grill nih? Iya grill dong. Kalau ini aku yang spicy, tuh. Tuh, lihat ya. Aku paling suka banget kalau misalnya yang di grill, Itu dagingnya tipis-tipis begini tuh pasti kayak, oh my god, langsung lumer di mulut tau nggak sih? Langsungin lagi. Wah, ini masuk banget ini. Yang banyak ya. Nah jangan lupa, di sini ada mie udon juga harus kita pakai nih. Ini udah matang, Jordan? Udah matang. Kita cobain yuk. Lahap, lahap, lahap. Ayo. Tapi aku mau cobain yang ngerasa originalnya dulu ya guys, nih. Wah. Hmmmm. Ini panas banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Daging sortletenya empuk dan lembut banget. Hmmmm. Hmmmm. Yum. Dagingnya langsung melembingkan diri tanpa permisi. Guys. Hmmmm. Demi apapun, ini dagingnya bener-bener lumer banget. Apalagi ada irisan-irisan lemaknya. Itu bener-bener lumer, fresh banget. Dan sausnya itu bener-bener kayak autentik banget Korea, tau nggak sih? Sekarang aku mau makan ala-ala Korea ya. Nih lihat ya. Ini ditambil daun selada kayak gini. Kalau aku mau coba yang sesami saus ya. Ada rawit-rawitnya guys. Nih. Eeeeh. Lihat. Hmm. Kita kasih sambal. Biar pedas tau nggak. Tuh. Kasih saus. Hayu yang di rumah ikutan makan, kita blokin. Hmmmm. Nih, 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 nih. Lihat. Karena kekorean yang pasti rame banget kayak begini ya. Bener. Yuk makan yuk, abang. Nih, makan nggak ya? Makanya pake selada kayak gini ya. Biar kayak the drama-drama Korea. Oh my guys, nggak bisa berkata-kata aku guys. Ini kelewatan enaknya. Apa? Iya. Ini enak banget, opa. Oke. Huyung, daging aku udah habis nih. Aku tambahin ya. Ini tenderloin nih guys, aku mau cobain. Guys, semua pilihan daging-dagingnya ada ya. Lengkap semuanya. Lengkap. Wajib kok pasti. Hmm. Mantep. Parah. Tuh, pokoknya ini juga kita bisa pastikan lagi bener-bener daging berkualitas ya. Bener banget. Semuanya fresh. Fresh from the oven. Nah, mau lagi dong. Apa nih, dagingnya? Iya, sekoro-sekoro kali ya. Mau sekoro? Enggak, bukan sama sekoro. Boleh. Semuanya kesini lengkap, ada. Nah, opa, ayo. Wow, ini juga salah satu daging favorit aku ya. Oh, nih guys. Nah, terus aku juga satu lagi mau ini nih. Ini masukin kita ke air rebusannya. Nah, tuh. Ayo. Oi. Lanjut, kita bakar lagi dagingnya. Hmm, aromanya. Semriwing banget. Nyampe enggak sih aromanya ke rumah kalian? Pokoknya dibikin lapar tuh gue dulu ada yang namanya nasi. Tuh, harus ya. Yuk, makan yuk. Aduh, ini dagingnya masih bumer banget nih, fix. Tarah. Fix, fix. Nih, lihat tuh, guys, nih. Aduh, banget banget. Yuk, makan yuk. Bismillah. Hmm, enak banget. Terus banget. Tapi parah ya, opa. Bener-bener enak banget loh ini sama nasi loh. Jadi dagingnya aja yang udah spicy ini, kita nggak perlu di saus ini tuh rasanya udah enak banget. Udah enak ya? Dia punya original sausnya sendiri. Bener, bener. Pastinya lebih ke manis, pedasnya sedikit, mungkin pakai bubuk cabai kali ya. Jadi nasinya tuh nggak terlalu over have strong gitu. Yuk. Mari makan. Mari makan, guys. Ini daging makin enak. Kalau dimakan pakai nasi kayak gini. Parah, parah, opa. Kalau kamu paling suka daging apa? Aku paling suka tuh yang tadi tipis-tipis itu yang nggak gerendong. Yang tipis-tipis ya? Kalau aku bener-bener ini tenderloin. Ini kalian wajib coba sih, guys. Bener-bener. Wah, enak banget. Enak banget ya? Enak banget tenderloin. Nah, ini yang sih horror, opa. Cobain yuk. Banyak serat. Bener. Bismillah. Sikat, guys. Tanpa basa-basi kita landingkan dagingnya. Kayak makan awan tau nggak? Bener banget. Dia nggak ada hentakannya, nggak ada perlawannya. Langsung jerot, 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 jerot. Ada air di mulut ya? Iya. Kayak makan es batu tau nggak? Guys, ini yang dipanggang udang. Kita harus cobain yang direbus-rebus di sekeliling ini, guys. Begitu ya? Iya. Ini ada udon. Jangan lupa udonnya, opa. Ini karena di depan kita sudah ada berbagai macam racikan-racikan. Nah, aku mau kasih jerot nipis. Aku juga. Cup, cup, cup. Tuh. Bawang putih. Bawang putih. Bawang putih yang udah dicincang. Rawit. Itu upiak-upiak kayak begini. Hayu, opa. Sekarang kita cobain bakso yang cheese-nya, cheese ball. Bener kan, guys? Langsung terbukti. Endolnya ketelaluan. Ini panas, guys. Jadi aku udah hati-hati, baik-baik ya. Opap, bener-bener fresh banget semuanya yang ada di sini. Mau aku langsung suruput semuanya. Paket lengkap nih. Ada udon, ada daging yang krimit-krimit tadi. Tuh. Aduh, guys. Dagingnya saat bertemu dengan kuah tom yum. Yang memiliki sensasi rasa pedas dan juga asam. Jadi nggak bisa berhenti untuk makan nih, guys. Mau makan lagi, makan lagi, dan makan lagi. Bapak. Coba, guys. Ini kuah semuanya sudah diracik. Tingkat kenikmatannya itu tadi 10. Jadi nambah level jadi 25. Iya, 25%. Nah, buat para UMKM online yang pengen bisnis kulinernya direview gratis, Dibikin Laper Bantu Laris langsung aja. Gampang banget. Tinggal follow dan DM kita di at Bikin Laper TransTV. Hei, hei, hei. Jangan kemana-mana dulu ya, guys. Setelah ini, aku sama Jordan mau makan lobster dan kerang hijau yang rasanya kelas dan mewah banget. Sesaat lagi ya, tetap di Bikin Laper. Laper terus.